Permisi Masuk 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 Sekarang kita udah ada di rumah ketiga ya Ketiga Di kota Seoul Bagus banget Ini rumahnya lumayan lucu banget guys Kayak serasa di drama Korea gitu Di drama, di play 1988 gitu kan Sekarang kita pengen jalan-jalan ke Nam Demun Sekarang kita udah sampai di Nam Demun Market Kita lagi jajan kotok ya Kotok? Oh Halo Halo guys, welcome back to Tara Wadi Selamat pagi Selamat pagi selamat Selamat pagi selalu Citi 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 Sekarang kita udah ada di rumah ketiga ya Ketiga Di kota Seoul Batu banget Jadi kemarin itu kita sempet tinggal di Yongin Tapi nggak sempet kita kamerain ya Jadi ini kita pindah dari Yongin ke Seoul dan kita akan tinggal di sini, selamat di Seoul iya rumahnya kayak vintage, antique gitu ya? iya, vintage, antique sebenernya aku booking rumah ini lewat airbnb jadi ini bener-bener rumah yang orangnya sekarang tinggal ah gitu, jadi rumahnya bener-bener lucu banget dan kayak serasa di drama Korea gitu di drama kayak replay 1988 gitu kan mama gimana itu? bagus nggak? aku masih bangun begitu masukin cover ada tantanya gitu apa, mangang-manggang diluar biasanya, orang itu apa, turut kan gue meny Polish dan siap ya, semoga kita bisa liat saldi turun Pak kalau saldi turun bisa lihat langsung berdua nge wah gimana itu rasanya? rasanya memang tahun lakan pulungan tapi perlahan-lahan tahun 2000an ini hmm, itu canggih ya paling suka di bagian mana, Pak? harusnya bagian lantai ya, ratanya hangat di mana selalu mencari kehangatan apa ya? yang paling mampu-mampu lagi itu ternyata di sana ada cek yang dari kedua pulungan oh iya, 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 iya jadi kita tunjukin ke gengs juga ya ya, mari kita lumtur oke permisi masuk waalaikumsalam waalaikumsalam ini langsung disambut dengan dapur gengs jadi supaya selalu hangat ya dalam keluarga harus ada makan bersama makanya di ruang utamanya ada dapurnya terus ada meja makannya meja makannya juga unik banget, antik banget gengs kayaknya pemilik rumah ini ada sense vintage-vintagenya gitu ya dan juga dan juga dan juga keren nah terus di dapurnya lengkap banget ada rice cooker ada microwave pembuat kopi terus juga ya di laci dalam sini ada macam-macam teh teh yang kemarin kita minum waktu di Minsekcheon ya dan ini ada mix kopi kopi instant korea ini kopi espresso terus ini buat penggiling biji kopi ini buat telur memanas telur ini lengkap banget terus kulkas lalu ada ini tempat cuci piring dan bisa langsung ngegrinder bekas-bekas makanan gitu gengs selain tulang atau kulit bawang bisa buang semua masuk ke sini baru tukang tombol coba jadi grinding jadi 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 tempat itu gantung-gantung jaket supaya nggak ribet ya dari kamar bawa-bawa jaket nah ini toilet toilet itu juga lucu banget ya terus kita langsung ke sini pokoknya seperti ini ya gengs dan ternyata ini tempat tidurnya bisa hangat katanya katanya di sini di sini di sini di sini di sini di sini oh my god panas beneran bah coba sini bah wah kok panas ya asik ya di panas hiternya di panas hiternya ini ooo ini batu mama coba-coba tidur dulu takutnya kurang soft oh enak enak langsung pewek jadi pilih ya pilih di sini terus katanya ini lampunya mereka beli ini waktu saat mereka nikah oh iya makanya udah lama lama banget jadi jadi oh kita harus berhati-hati berhati-hati oke ke kamar selanjutnya sini ada dua kamar lagi gengs kamar yang ini oh komputer juga bisa dipakai gak sih komputer ini oh terus ada buku ini oh 대박 ini kalau kita nyari-nyari apa-apa bisa pakai komputer ini 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 air purifier wow ini bisa aja wow bisa aja terus sebelah sini juga ada kamar jajan tapi kan ini hangat di tengah ya tapi ini lebih lebar terus oh ini ada ruangan tersembunyi guys jajan ini ruangan buat cuci cuci baju jadi kita bisa cuci baju di sini sama ada itu ada gudang juga di belakang oke jadi rumahnya kecil tapi multifungsi banget dan cukup banget untuk keluarga kita gengs kamaran banyak bisa pilih mau kamaran mana oh iya yang paling aku suka itu taman depannya jadi ada tempat ini sebuangan terbuka gitu jadi kalau misalnya salju turun kita bisa lihat langs tuh katanya malam ini salju turun kayak gif sebenarnya ini 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 ada barang itu seila ini ini kurasa ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati